Intro Halo Sinecreek Halo Ketemu lagi ya Bersama ya inilah saya Arya dan Parangga Oh gitu ya Parangga sudah lama ya Kemarin kemana saja pak Kemana-mana Oh kemana-mana ya Ya ada aja lah ya Lagi sibuk di dunia nyata Asik asik Ini hanya Pana ya Yang kita omongin sarangin Tadi kebenaran kita baru nonton Film horror Indonesia ya Terbaru ya Judulnya apa pak Jaga Pocong Yoi Jaga Pocong Ini film yang disetradari oleh Adrah Dayang Ratu ya Dia itu dulu bikin ini Mars Oh iya itu Mars Apa sih Mars Made Venus ya Gue lupa Sama apa Super Didi Dan film ini juga dibintangin oleh Acha Septriasa ya Jadi si Jaga Pocong ini Nyeritain si Acha Yang jadi Mila ya Dia itu suster Diminta tolong oleh satu keluarga Untuk ngejagain Mayat Ibu keluarga Itu ya Keluarga itu yang meninggal Yang meninggal gitu Nah semalaman itu Si Acha harus berhadapan ya Dengan gangguan-gangguan aneh Yang ada di Gangguan-gangguan gaib Cuma bunyi Degg-degg-degg-degg Sampai teriakan Sampai Benar Hidungnya ada penampakan Ya betul Kayak gitulah Jadi ceritanya cuma berkutat di malam itu aja ya Ya sesuai judulnya sih Yang disuka sebenarnya premisnya Premisnya menarik ya Menarik gitu Penasaran Wah kayak gimana Awal-awal juga Dapet lah Maksudnya Kayak Mayatnya itu Kayak kan dikapasin kan Disumpel hidungnya Terus kayak Tau-tau Kapasnya jatoh Terus ikat Pocongnya lepas Terus itu dapet Maksudnya ngebangun Ngebangun Kori awalnya dapet Gue suka sih Bener-bener film ini Di driven sama Aca gitu ya Jadi karakter dia tuh bener-bener yang Ngebawa cerita banget gitu Acting Aca udah ga usah diraguin sih Kalau acting ya Iya bener Keliatan gitu Nyawanya di Nyawanya di dia gitu Di Aca itu Sayangnya sih paling Dikasih dialognya kurang Iya bener Kurang banyak ya Jadi kayak Film ini kayak minim dialog sih Bener ya Jadi kayak Walaupun ada di dialog Repetitif gitu Iya bener Gitu-gitu terus Mungkin 80% dialognya Aca itu Ngomong Novi Oh iya Mungkin judulnya Bukan jaga Pocong Jaga Novi Bukan jaga Novi Mencari Novi Bener-bener Belakangan ini belum ada Horror yang Pocong gitu Oh iya Udah lama Udah lama Era Pocong kan Terakhir mungkin penghabisnya Kan kebanyakan Film yang ada Pocongnya Gak serem gitu Kalau ini tuh Termasuk press sih Gue bilang Karena ya itu Pocongnya Dibangunnya pertama Dari suara Maksudnya Dup Dup Jadi gitu Awal-awal tuh Ngebangun horonya Lumayan Cuma Makin kesini Makin Gimana tuh Makin disini Makin kesini Makin berisik Makin repetitif Kayak udah ngejaga Nggak ngejaga Pocong lagi Udah bukan jaga Pocong Dibilangin jadi kayak Jaga Novi Justru kayak Kayak gak tau mau Abis Abis ini gue mau ngapain nih Di paruh kedua gitu kan Mengoling Pocong Terus Udah Udah Sampaiin lagi nih Si anaknya Kayak udah ngebingung Kayak udah kebingungan Emang ngapain Akhirnya Gimana Benar-benar Temanya ini spoiler ya Pasti Karena kalian harus nonton dulu Filmnya ya Kalau belum nonton Jangan dulu liat review ini Terakhir kan kita diliatin Kalau ternyata semua itu adalah Konspirasi ya Konspirasi dari Pak Ketu Iya betul Konspirasi yang punya rumah Iya konspirasi yang punya rumah Mengingatkan gue sama film Get Out Kayak gitu kan Terus Kalau Tonki Ya kan Yang Pokoknya dia Ada satu karakter yang dipaksa Untuk Diem disitu Dan Harus jadi Rubah lah Misinya terlaksana Cuman ya itu dia Mungkin dibawa Ke tanah horror lokal Udah lumayan Pake pocong-pocong Cuman pas di akhir Jadi kayak Ada eksorsis-eksorsis gitu bro Yang naik-naik ke Horornya jadi kayak Diliatin banget gitu Disitu Padahal santai aja Di awal udah kuat Tapi lama-lama kayak Ngepercaya diri kan Jadi kayak harus Apalagi ini yang serem gitu Kayak Apalagi ya Yaudah lah Gue masukin Anak kecil Anak kecil Disurupan Informasi dari si anak kecil Juga kayak misleading gitu Soalnya kan dia awalnya ngomong Ini Saya penunggu rumah ini Jadi kayak Oh gue mikirnya ini gimana dulu nih Jadi Ya itu dia Dia udah bingung Mau nakutin kayak gimana lagi gitu Hantunya tuh Jadi sebenernya apa gitu Tapi kan ternyata di akhir Dibuka dengan Kalo itu semua Cuma akal-akalan mereka gitu ya Padahal di awal tuh udah Plantingnya bagus ya Kayak si ibu di rumah sakit kan Harus kamu gitu yang kesana Iya Kita Banyak tanda tanya Iya banyak tanda tanya Udah aja gitu lewat gitu Kira-kira apa yang menurut lu Keren Atau memorable In following Tapi sayangnya momennya udah kayak Tadinya mau bikin gitu kayaknya Siap udah dek-dek orang kayak Terus gue hadap pocongnya Tapi kayak udah kelenggan momen gitu Jadi kayak kelamaan ya Iya Padahal itu lumayan meri sih itu Maksud gue Soalnya kita langsung berasumsi Wah Pocongnya Penapakannya sebenernya Lumayan juga Lumayan Iya Kalaupun Kalo mau lokal banget Gak gitu Maksudnya yang gue demen Itu dia praktikal gitu Iya bener Jadi pocongnya itu beneran Kalo yang CGI yang biasa Mbak Ngap Iya bener-bener Kalo itu bener-bener Itu boleh-boleh lah Boleh Ini bener-bener bagus Diliatin pocongnya itu Apalagi dengan darah-darahnya Yang merekes dari mulut Biasa keluar koli gitu Kali-kali Pocongnya di belakang Tau gak yang berat yang tirai Iya belakang tirai Itu boleh sih Itu masih paruh awah kan Yang gue bilang tadi Masih 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 penyediri Iya Jadi kayak Ancik Masih tau mau ngapain Tapi Iya Dan itu didukung dengan Ekspresi si aca Yang kayak Ancik ada gitu Tapi dia tuh gak mau liat Jadi kayak Yaudah gue tau gitu Di belakang ada Itu masih Masih main-main atmosfer gitu Bener Main atmosfer berik Penampakan Kalo yang kangen Kangen penampakan pocong Silahkan silahkan Yang lo suka nonton pocong Satu atau dua Dulu ya Mungkin tidak Sehebat itu Gak Gak Serem itu Tapi Kalau yang kangen Ditakuti sama pocong Ini lumayan mengobati Saludnya Aca nya worth it Soalnya Nontonin itu Udah lama gak nonton Aca Nangis-nangis gitu Iya bener Aca banget kan Kalo Bener-bener Baru dateng rapi Sampai akhir Sampai Sampai akhir Muka jahat gitu Ini banget gitu ya Sangat-sangat Makin Iya bisa Bisa Mainin karakternya lah Terus kita Lumayan peduli Sama dia kan Bener Nah itu dia sih Susah emang bikin karakter Di film horror Yang bikin kita Intu banget ya Si Aca ini Salah satu yang Lumayan Bikin kita peduli Endingnya juga gue suka Karena Yaudah gitu ya Oh iya oke Maksudnya Gak Indonesia banget Gak Indonesia banget gitu Gue tuh kalo udah Indonesia banget Gue udah pengen mukul Hap Gak happy gitu Ya emang Maksudnya Endingnya tuh yaudah Bagus gitu Emang harusnya di akhirnya Kayak gini aja gitu Ya enggak Sepuluh lah Satu sampai sepuluh Kan itu mah Lu satu sampai lima 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 Kalo gue ini agak baik sih Sebenarnya gue ini Gue ngasih Enem setengah Empat diapresiasi adalah Ini storyline cewek kali ya Salah satunya juga gitu Lumayan lah Ternyata ada juga lah Ya boleh Soalnya kemarin Gue nonton salah satu film Horror yang serialnya cewek Kurang memuaskan banget men Yang mana tuh Sesat Sama liat Sama liat Sama liat Jadi kayak Kurang gitu Kurang banget Kalo ini tuh masih ada lah Ininya Apa namanya Di awal tuh gitu Gergetnya masih ada lah It's okay Dan kalo kalian suka nonton film Horror Indonesia Dan perpocongan Ya silahkan lah Tonton ya Berarti sendiri ya Komentar ya Gimana pendapatnya Di bawah Bener kalian jaga pocong Ya udah Itu aja mungkin ya Dari kita Tapi kalo kalian penasaran Ini gue pake baju apa Ini baju sneakeri pak Udah tersedia ya Di kitsch Ini bukan baju sneakeri Ini baju sneakerip nih Nih kalian bisa beli disini ya KITC Cari aja di Instagram Harus beli KITC Underscore Nanti bakal tersedia November Jadi Limited juga Jadi ya silahkan Kalo mau Membantu temannya Kok mengemis anjir Ya kalo lu suka nonton Sineakrip Sineakrip mau tetep Terus ada Gitu kan Boleh lah Beli-beli merchandise nya Gitu kan Pasti lah ya Gitu ya Kaos ah kaos Bantu-bantu si bapak ini Ya itu terserah Pokoknya nanti kalian datengin aja Instagram nya ada Di deskripsi Nanti bisa cek sendiri langsung Dan ya gitulah Jangan lupa apa aja pak Like Share Apalagi Comment lah Ya komen lah Sama subscribe lah ya Jangan lupa Terus sama ya Terus nonton Film Indonesia Karena menuju penghujung tahun Masih banyak ya Horror-horror brand Indonesia lagi Kalo lu gak ngebuktiin Film horror kita bagus Apalagi gitu Silahkan Sebenernya lu cuma bisa bilang Jelek-jelek-jelek Tapi gak nonton Kalau ada yang bagus kan Jadi kelewatan Iya bener Sayang banget Makanya Segera cus ya Ke Bioskop Kita ketemu lagi Di episode Minggu depan Bye